Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Amy Patterson Yang berjudul How to Prevent Video Game Obsession Bagaimana menjagai anak dari obsesinya tentang video game Dan juga sebenarnya tentang jajat-jajat yang lain gitu ya Mau smartphone, tablet, dia main Facebookan, Youtubean, Instagram Lalu ketika anak bermain dengan hal-hal semacam itu gitu ya Kadang juga orang tuanya lupa waktu, lupa makan, lupa mandi, gak bikin PR Diajak ngomong, gak noleh, sibuk dengan diri sendiri Waduh, menjadi anak yang ini orang gimana ini gitu ya Apakah akan ada masa depannya, apa bisa bergaul, gak sopan Wah banyak masalah karena jajat Walaupun banyak manfaat yang luar biasa dari teknologi ini gitu ya Tapi kita perlu mendidik anak-anak dengan bijaksana seputar hal ini Tips yang pertama ya gunakan pernyataannya Steve Jobs yang punya Apple Dia berkata anak cucuku tidak akan kuberikan jajat gitu ya Sebelum dia usia 6 tahun Artinya setelah lewat usia dini baru Nah maka tips si Amy juga sama gitu Tunda sebisa mungkin Ketika dia belum sekolah, belum ketemu dengan sepupu, orang lain, teman-temannya belum pada make Nah itu gak perlu dikasih gitu ya Jangan dikasih karena Berada pada anak ganggu nih Kasih nih, wah yang lain kan juga punya Kasih nih, tunggu sampai dia minta Nah selama menunggu itu Maka anak lebih baik dia berinteraksi dengan neneknya, kakeknya, ayahnya, ibunya, pembantunya, kakaknya, adiknya Jadi dia berinteraksi dengan sesama manusia Itu jauh lebih baik untuk kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kemampuan dia berbicara Untuk sosialisasi dalam banyak hal Lebih baik kalau ditunda sebisa mungkin Tips berikutnya adalah Berikan peraturan sebelum memberikan jajatnya gitu ya Kalau sudah dia main, gak bisa dikendalikan, baru dibuat peraturan susah Tapi dia kan pengen banget nih Wah pengen punya jajat Oke mama beliin ya Tapi mainnya setelah mandi Mainnya setelah bikin PR Kalau malam setelah makan, setelah belajar Kalau siang setelah pulang sekolah Rapikan tempatnya, bikin PR, baru main Nah dibikin peraturan-peraturan seperti yang ibu inginkan Pasti dia mau gitu ya kenapa Ya kalau gak mau gak dibeliin gitu ya Bahkan kalau perlu dibikin kayak fakta gitu ya Jadi tertulis gitu ya Dengan ini saya gitu Gak apa-apa ya Namanya orang tua kan bisa mengendalikan anak Nah waktu nanti dia Janjinya kan begini nih gitu Janjinya kan begini nih Jadi kita bisa pegang janjinya Itu cara yang menurut saya cerdas Bagaimana memberikan jajat Namun membuat peraturan sebelumnya Nah tips berikutnya adalah Jelaskan akibat buruknya Kenapa dibuat peraturan atau dibatasi kesenangannya Pertama tentu akan mengurangi waktu untuk jatah yang lain dalam hidup ini Waktu bergaul, bersosialisasi jadi berkurang Jadi orang jutek nanti ya nyebelin Karena ya pamannya gak suka, nenek gak suka, kakek gak suka, teman gak suka Karena kesulitan gak pandai berbicara Terangkan juga misalnya akibat buruk yang lain dari sisi ilmiah Bahwa itu ternyata mengganggu pola tidur Ya anak-anak yang bermain jajat berlebihan Pola tidurnya terganggu Nah padahal kalau pola tidur terganggu Merusak kesehatan, kebelakang jadi susah gitu ya Wah banyak masalah ketika pola tidur terganggu Lalu kalau menonton atau menggunakan jajat terlalu sering Juga membuat mata rusak lebih cepat Wah nanti umur belum berapa, kacamata sudah tebal gitu ya Kayak profesor ya, jadi profesor gak apa-apa gitu ya Pinter kagak, mata tebal gitu Kacamata tebal gitu ya Jadi itu merusak Nah anak akan mengerti, memahami Itu memudahkan dia nanti mengikuti peraturan yang orang tua berikan Karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana di jaman modern ini Untuk melahirkan generasi baru yang akan mewarisi negeri Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Salam dasyat, luar biasa Baiklah 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 Baiklah